Kode teknis OBD2 deskripsi teknis komunikasi hilang dengan modul kontrol rem taman, PBCM, apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan, kode ini berarti bahwa modul kontrol rem parkir, PBCM, dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berbicara, sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network, atau sederhananya, CAN bus, tanpa bus CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi, dan alat pindai Anda mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, PBCM menerima input utama dari saklar rem parkir, meskipun beberapa informasi dikirim melalui sistem komunikasi bus, input ini memungkinkan modul untuk mengontrol ketika rem parkir diaktifkan, biasanya, ini ditemukan pada kendaraan dengan rem cakram belakang, langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, keparahan dan am, gejala, tingkat keparahan dalam hal ini tergantung pada sistem, karena rem parkir terintegrasi ke rem dasar, kali per belakang, perawatan harus selalu dilakukan dengan sistem ini, selain itu, keamanan juga menjadi perhatian selama perbaikan sistem ini, selalu berkonsultasi dengan informasi layanan sebelum membongkar, mendiagnosis sistem ini, gejala kode mesin U0128 dapat meliputi, lampu peringatan rem merah aktif, jika rem parkir diaktifkan sebelum kegagalan, kendaraan mungkin tidak dapat bergerak, penyebab, biasanya penyebab kode ini diatur adalah, buka di sirkuit CAN bus plus, buka di sirkuit bus CAN, pendek untuk daya di sirkuit bus CAN, pendek ke tanah di salah satu sirkuit bus CAN, buka power atau ground ke modul PBC, paling umum, jarang, modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, jika alat pemindaian Anda dapat mengakses kode kesalahan dan satu-satunya yang Anda ambil dari modul lain adalah U0128, cobalah mengakses modul PBCM, jika Anda dapat mengakses kode dari modul PBCM, maka kode U0128 adalah kode terputus-putus atau kode memori, jika tidak dapat mengakses kode untuk modul PBCM, maka kode U0128 yang diatur oleh modul lain aktif, dan masalahnya ada di sana sekarang, kegagalan yang paling umum adalah hilangnya daya atau ground ke modul PBCM, periksa semua skering yang menghidupkan modul PBCM pada kendaraan ini, periksa semua alasan untuk modul PBCM, temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang, jika Anda harus, lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue, air dan bersihkan masing-masing, baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan, bersihkan kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode U0128 kembali atau jika Anda dapat berkomunikasi dengan modul PBCM, jika kode tidak kembali atau komunikasi dibuat kembali, maka skering, koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali, cari koneksi komunikasi bus scan C pada kendaraan khusus Anda, yang terpenting adalah konektor modul PBCM, lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor pada modul kontrol PBCM, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik, jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, sebelum menghubungkan konektor kembali ke modul PBCM, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan, Anda harus memiliki akses ke voltometer digital, DVOM, pastikan Anda memiliki daya dan ground di modul PBCM, dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana sumber daya utama dan dasar masuk ke modul PBCM, hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan, dengan modul PBCM masih terputus, hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai, yang masuk ke konektor modul PBCM dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin, negatif baterai selalu berfungsi, Anda melihat pembacaan tegangan baterai, pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi, jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit Ken C+, atau HSCAN+, dan Ken C, atau HSCAN, sirkuit. Dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik, sambungkan ujung merah ke Ken C+, dengan kunci aktif, mesin mati, Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi, selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit Ken C, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi, pabrikan lain menunjukkan Ken C sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin key-on yang fluktuatif, periksa spesifikasi untuk pabrik Anda, jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan, atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0128, satu-satunya yang tersisa yang dapat dilakukan adalah meminta bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, karena ini akan menunjukkan modul PBCM yang gagal, sebagian besar modul PBCM ini harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.